hai 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 teman-teman balik lagi ke aku Renesia dari tim reka recall di channel YouTube The Anthusiast Zone ID hari ini seperti yang kalian lihat di sini ada perangkat alat gaming berupa keyboard ini disebut keyboard Razer Huntsman Elite nah teman-teman bentar lagi kita bakalan unboxing keyboard ini cuman yang aku tahu nih keyboard ini tuh eh kayak switch optik sama ada mekaniknya sih menurut aku ya yang aku tahu sih kayak gitu gimana sekarang kita buka ini tampaknya kayak gini ya teman-teman nih kalau gue angkat berat banget kalau buat cewek-ceweknya kayaknya rada gimana deh kayaknya nih keyboardnya buat cowok-cowok aja deh kita buka ya tapi sumpah ini sih berat loh guys oh ternyata ini ada yang beda nih ini kan ada hansman yang biasa kalau ini yang Elliot bedanya kayaknya kalau misalnya yang hansman biasa tuh kayaknya enggak ada ininya deh tapi nanti kita coba oh bener kayak dugaan gue di itu kayak benar ya tapi jadi dulu bercanda ternyata ini tampilannya kalau misalnya udah kita nyalain atau kita konekin ke PC atau ke laptop kalian Wow ya cuman ya sama aja sih kayak keyboard-keyboard yang biasa dipakai sama orang-orang yang suka nyala-nyala itu ya kan cuma setahu aku keyboard ini udah menggunakan switch optik dan mekanik loh hebat ya keren sih terus disini juga kayaknya ada kayak volume-volume gitu sih lo gak tahu volume apa cuman kalau kalian pengen info lebih lanjut kalian bisa langsung cek ke website-nya ah website-nya Razer terus juga inovasi Razer ini dibeli nama optomechanical yang menggabungkan sensasi clicky dari keyboard keyboard mekanik kecepatan dan akurasi tombol dari sistem optikal kalau kita ketik-ketik pewe banget sih kalau menurut gua sih pewe pewek optomechanical itu mengandalkan sinar info merah kemudian diubah menjadi sinyal yang diterima oleh komputer kalian terus juga hebatnya dari Razer itu ngeklaim bahwa switch keyboard ini 30% lebih responsif bah gua sih pengen banget cobain sih oke teman-teman itu aja hari ini unboxing singkat dari aku maaf banget tapi tetep aku ingetin ke kalian kalau kalian pengen tahu info lanjut tentang keyboard ini kalian bisa langsung cek ke websitenya Razer terus juga aku pengen kasih review-review tambahan ya menurut aku ini keyboardnya emang enak banget cuman kalau enak kalau kalian udah taro buat main di rumah soalnya keyboard ini tuh berat tapi buat kalian yang kayak anak-anak gamer gitu yang suka pergi-pergi ke warnet menurut aku sih kayaknya enggak deh tapi mungkin juga bisa kalau misalnya tuh bantalan ini nih kalau kalian copot itu kayak lebih membuat kamu tuh lebih kayak mendingan lah enggak terlalu berat nah kalau kayak gini kan kayak standar keyboard sih cuman kalau lo tambahin ini itu berat banget jadi kayak kasihan lah keberatan gitu kan itu aja sih review tambahan dari aku untuk kalian semuanya yang udah nonton video ini jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian thank you bye 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 Terima kasih.